KPK menyebut gugatan kubu Sekjen PDP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempengaruhi kasus suap buronan Harun Masiku. Atas gugatan ini, penyidik KPK harus meluangkan waktu lebih untuk menanggapi gugatan dari kubu Hasto. Kubu Hasto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebut bisa dipastikan gugatan kubu Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dapat mempengaruhi hasil penyidikan terkait pencarian Harun Masiku dari sejumlah saksi termasuk dari kubu Hasto. Meski merasa perkaranya dipengaruhi, KPK belum menilai gugatan itu bagian dari perintangan penyidikan. Namun penyidik kini menganalisis kemungkinan kasus baru itu. Jubir KPK menyebut sejatinya tidak mempermasalahkan gugatan itu, menurut Tessa pihaknya menjunjung tinggi transparansi dalam setiap penanganan perkara. Kembali, menurut saya semua saluran resmi silahkan digunakan bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau menderita kerugian ya. Teman-teman bisa melihat bahwa tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup mempengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan. Tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas di nyujung tinggi. Nanti tetap yakin atas profesionalitas penyidik-penyidikan. Itu akan didalami kalau seandainya memang ada alat bukti perintangan tersebut tentunya akan ditindakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!